Sepasang naga lembah iblis jilid satu. Setelah mengalami perang saudara yang terkenal dengan sebutan jaman Semkok, tiga negeri, antara tahun 221-265, akhirnya Tiongkok dapat dikuasai oleh kerajaan Wei dan dapat dipersatukan kembali. Namun kedamaian itu tidak lama dinikmati rakyat karena segera disusul oleh kekacauan terjadi terus-menerus, perang perebutan kekuasaan ditambah lagi oleh penyerbuan bangsa suku nomad dari utara dan barat. Maka kehidupan rakyat jelata menjadi amat sengsara. Bahkan sampai pada abad kelima, bangsa Tiongkok masih belum dapat menikmati kehidupan yang tentram. Hukum rimba berlaku di mana-mana, siapa kuat dia menang dan siapa menang dia kuasa dan yang berkuasa selalu benar. Kesengsaraan memuncak dan kekacauan menghebat ketika bangsa-bangsa nomad, yaitu suku Siungnu, Turki, Tibet dan bangsa Toba mempersatukan diri dan menyerbu ke selatan. Akhirnya seluruh Tiongkok Utara dapat dikuasai oleh suku bangsa Toba yang mendirikan kerajaan Toba, Mongol titik. Tiongkok kembali terpecah belah dan kekacauan berlangsung terus. Kisah ini dimulai dalam zaman yang kacau itu, sekitar tahun 545 Masehi. Pada suatu hari, seorang wanita menggendong anaknya yang baru berusia setahun, berlari-lari mendaki bukit dan dengan nekat memasuki daerah lembah iblis. Padahal, lembah ini merupakan daerah yang amat ditakuti. Bahkan para pemburu yang paling gagah sekalipun tidak berani memasuki lembah ini walaupun berkawan banyak. Mereka semua percaya bahwa lembah ini dihuni oleh iblis-iblis yang jahat. Akan tetapi wanita itu dekat, lari memasuki lembah sambil menggendong anaknya dan sambil menangis. Ia seorang wanita berusia 20 tahun lebih, cantik manis walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang desa. Anak yang digendongnya adalah seorang anak laki-laki yang tidak menangis karena ia didekap di dada ibunya dan mulutnya di sumbat peting buah dada yang penuh air susu. Beberapa kali wanita itu menengok dan ketika melihat bahwa laki-laki itu masih terus mengejarnya, ia berlari semakin cepat memasuki hutan pertama di lembah itu. Laki-laki yang mengejarnya itu berusia 40 tahun, tinggi besar bermuka hitam, diunggungnya terselip sebatang golok yang masih merah karena berlepotan darah. Dia baru saja membunuh suami wanita itu dan kini mengejar si wanita. Pada masa itu kejadian seperti ini seringkali berlangsung. Perampokan, perkosaan, pembunuhan terjadi di mana-mana tanpa ada pihak penguasa yang dapat menanggulanginya. Suami wanita itu bernama Qian Kim, seorang petani yang tinggi besar dan termasuk jagoan di dusunnya. Akan tetapi hari itu dusun didatangi segerombolan orang kasar dipimpin orang tinggi besar bermuka hitam itu. Mereka merampok dusun dan ketika melihat istri Qian Kim, kepala perampok itu terpesona dan segera mengejarnya. Suaminya segera turun tangan menghalanginya, akan tetapi kepala perampok itu lalu menyerangnya dengan golok. Terjadi perkelahian tidak seimbang. Karena kepala perampok itu pandai bermain silat dan tak lama kemudian Qian Kim roboh mandi darah dan tewas. Istrinya, Lansi, lari sambil menggendong putranya, dikejar oleh kepala perampok itu. Dan kini mereka memasuki lembah iblis. Agaknya Naksu berakhir telah naik ke otak kepala perampok itu yang tergila-gila melihat Lansi yang montok dan manis itu. Maka dia pun lupa bahwa dia telah memasuki daerah yang amat ditakuti itu. Berhenti, manis, hahaha. Engkau hendak lari kemana lagi? Menyerahlah dan aku tidak akan mengganggu anakmu. Haha kepala perampok itu tertawa melihat betapa wanita itu sudah mulai kendu larinya. Mereka tiba di bagian yang banyak pohon-pohon besarnya. Dan wanita yang sudah kelelahan itu akhirnya tersandung akar pohon dan terjerembap jatuh, dan terdengarlah putranya menangis menjerit-jerit. Hahaha, engkau tak dapat lari lagi tanda seru. Si muka hitam tertawa bergelak dan menubruk ke arah wanita yang masih rebah miring itu. Akan tetapi tiba-tiba semua pohon sekeliling tempat itu. Bergoyang-goyang dan terdengar suara cecowatan rioh rendah, lalu banyak sekali kera yang besar berlompatan dari atas pohon, ada yang langsung menubruk ke arah laki-laki bermuka hitam itu. Banyak sekali kera itu, puluhan banyaknya dan tinggi mereka kalau berdiri ada yang mencapai 1 meter titik. Laki-laki muka hitam itu terkejut sekali karena selagi dia membungkuk, sebelum tangannya dapat menyentuh tubuh wanita itu, punggungnya ditimpa beberapa ekor kera yang langsung menggigi tengkutnya. Dia berteriak dan menggunakan kedua tangan untuk memukul, kemudian dia mencabut goloknya dan mengamuk. Akan tetapi kera-kera itu gesit sekali dan pandai mengelap. Akhirnya, biarpun goloknya mampu merobohkan 4 ekor kera, ada kera besar yang menggigit lengan kanannya, ada pula yang memeluk dari belakang menggigit tengkuk, ada yang memegangi kaki dan menggigit kedua kakinya. Tidak kurang dari 10 ekor kera mengeroyok dan menggigitnya dan akhirnya si muka hitam itu hanya mampu berteriak melolong-lolong. Akan tetapi teriakannya makin melemah dan ketika ada kera menggigit kerongkongannya, dia pun berkelojotan dan tak lama kemudian mati dalam keadaan tubuh penuh luka terkoyak. Sementara itu, setiap ekor kera yang menjamah wanita itu, menarik kembali tangannya. Kiranya wanita itu telah mati. Ketika tadi jatuh terjerembak, kepalanya terbentur batu demikian kerasnya sehingga kepala itu retak dan wanita itu tewas tak lama kemudian. Seekor kera betina, yang buah dadanya menggembung karena baru 2 hari yang lalu ia melahirkan anak yang mati ketika lahir, ketika melihat bayi yang menangis menjerit-jerit membuat kera yang lain ketakutan, segera menyambar bayi itu dan secara naluriah ia mendekat bayi itu, membiarkan mulut bayi bertebu peteng susunya yang besar. Seketika, bayi itu berhenti tangisnya dan dia sudah menyusu dengan enaknya lalu tertidur dalam pondongan kera betina, jauh tinggi di atas pohon besar. Setiap kali ada monyet lain mendekat, betina yang besar itu menyerengai, memperlihatkan gigi dengan sikap mengancam dan sejak saat itu ia menjadi ibu dari bayi itu. Ia telah memperoleh pengganti anaknya yang mati ketika lahir karena beberapa hari sebelumnya ia terjatuh ketika dahan yang diinjaknya patah. Mayat si muka hitam dan mayat ibu muda itu tak lama kemudian juga menjadi mangsa-mangsa hewan-hewan hutan yang liar sehingga beberapa hari kemudian yang tinggal hanyalah tulang belulangnya saja. Kematian datang begitu tiba-tiba, kepada siapa saya yang sudah tiba saatnya. Akan tetapi bocah itu, secara aneh sekali dan tidak wajar telah terhindar dari kematian. Siapakah yang mengatur semua ini? Yang mesti mati, matilah. Yang mesti hidup, dengan care aneh dapat hidup. Sungguh besar sekali kekuasaan yang mengatur segala sesuatu di jagad raya ini. Biarpun dalam pandangan manusia peristiwa yang terjadi di lembah iblis itu nampak aneh, namun sesungguhnya hanya merupakan peristiwa kecil tak berarti apabila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi setiap saat di alam semesta ini. Kekuasaan yang mengatur semua itu, dari peristiwa terkecil sampai peristiwa terbesar, adalah tunggal. Kekuasaan Tuhan menyusup dan mengatur di mana saja, tak terkecuali di mana pun juga mendahului yang terdahulu dan mengakhiri yang terakhir. Sejak anak bayi berusia setahun itu disambar dari dekapan ibu kandungnya yang tewas oleh sepasang lengan panjang seekor kera betina, maka mulailah riwayat hidup seorang anak manusia yang luar biasa. Keadaan dan kera kehidupan monyet yang serba keras dan sukar, menggemblengnya menjadi seorang mahluk setengah manusia setengah kera. Jalannya, caranya meloncat, caranya menyerengai, berkelahi, makan apa saja yang biasa dimakan orang-orang hutan itu, persis kera besar. Akan tetapi ada suatu kelebihan padanya yang tidak ada pada kera itu, yaitu akal budi. Dalam hal pertumbuhan jasmani, induk kera itu seringkali merasa tak sabar karena anaknya itu tak kunjung besar dan tidak kunjung kuat. Masih saja lemah dan memerlukan penjagaannya selalu. Kalau tidak, tentu anaknya itu sudah terjatuh dari atas pohon atau kena gigit kera-kera temannya karena gigi anaknya tidak tumbuh kuat runcing seperti kera-kera lain. Namun, setelah anak itu berusia 5-6 tahun, ternyata dia dapat mengalahkan semua teman bermainnya. Dia pandai sekali bagi ukuran kera, naluri dan kepekaannya sama dengan kera, akan tetapi akal budinya seperti manusia. Dia dapat mempergunakan batu, kayu dan benda apa saja yang keras untuk senjata, sedangkan kera-kera lain tidak mampu. Dia juga bukan hanya pandai berayun-ayun dan berlompatan seperti kera, walaupun kalah gesit, akan tetapi dapat pula berlari secepat kijang, hal yang tidak dapat dilakukan kera lain. Pada suatu hari, selagi anak itu bersama kera-kera lainnya bermain dan bergelut di atas pohon, di bawah sana terdapat sebuah telaga kecil, tiba-tiba anak itu terpeleset dan terjatuh ke dalam air yang dalam. Semua kera kebingungan, juga induk kera menjerit-jerit. Jatuh ke dalam air itu berarti mati, kematian yang menyedihkan. Akan tetapi, biarpun amat ketakutan, anak itu menggerakkan kaki tangannya, meronta dari pelukan air dan tubuhnya tidak jadi tenggelam, melainkan mengapung ke permukaan airnya. Hanya akal budinya sebagai manusia yang memberitahu kepadanya bahwa dengan menggerakkan kaki tangannya, dia tidak tenggelam dan demikianlah, dia malah bermain-main di air itu dan merasa tubuhnya segar dan nyaman sekali. Semenjak peristiwa itu, anak itu seringkali terjun ke air dan berenang kian kemari, membuat para kera itu tertegun kagum dan juga khawatir. Namun, setiap makhluk, setiap tumbuh-tumbuhan, semua bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Walaupun lingkungan memengaruhi dan membentuk wataknya, seperti anak itu yang wataknya menjadi mirip watak kera, namun dia tetap saja seorang manusia. Oleh teman-temannya kera-kera muda, anak itu dipanggil dengan nama kercak. Kercak si kera putih. Tanpa bulu ini tetap saja seorang manusia yang lain sama sekali daripada kera itu. Dia menyadari hal ini, kadang dia merasa malu melihat keadaan tubuhnya yang tidak berbulu itu. Pernah dia melumur dirinya dengan lumpur agar agak sama dengan kawan-kawannya. Akan tetapi setelah lumpur itu mongering, dia merasa tidak enak sekali dan pergi berenang untuk membersihkan dirinya lagi. Selain itu, kercak juga memiliki rasa keadilan yang tidak dimiliki teman-temannya. Kalau ada kera nakal merebut makanan dari kera lain, dia tentu memela kera yang makanannya direbut itu dan dalam setiap pergulatan, dia selalu keluar sebagai pemenang. Kalau kera-kera itu hanya bisa mencakar dan menggigit, maka kercak dapat memukul dan menendang, juga menggigit. Pada suatu pagi, dia melihat seekor kera besar mengejar-ngejar para kera muda dan merampas buah-buahan mereka. Kercak melihat ini menjadi marah dan dia menggereng seperti kera marah. Kera besar itu membalik dan menyerangnya. Kercak agaknya maklum bahwa kalau berkelahi di pohon, dia akan kalah karena gerakannya tidaklah segesit kera, maka dia lalu mengayun dirinya turun, dikejar oleh kera besar. Setelah keduanya berpijak di tanah, barulah kercak melakukan perlawanan. Kera besar itu kuat bukan main. Beberapa kali kercak melawan terus, memukul dan menendangi dan akhirnya kera besar itu berhasil diusirnya dan kera itu berteriak-teriak sambil lari terpincang-pincang. Sejak itu, kercak dianggap jagoan dan pemimpin para kera muda. Biarpun dia menang, akan tetapi kercak harus rebah sampai dua hari karena menderita sakit-sakit oleh gigitan dan bantingan kera besar itu. Dalam usia 10 tahun kercak telah menjadi pemimpin para kera yang ditakuti. Tidak seperti para pemimpin kera lainnya, biarpun dia dianggap jagoan, kercak tidak pernah merampas makanan kera lain, juga tidak pernah mengganggu kera-kera kecil atau kera-kera betina. Hal ini bahkan membuat kera itu tunduk kepadanya. Pada suatu pagi, rombongan kera yang dikepalai kercak tiba di tempat di mana dulu lansi dan si muka hitam tewas. Kini tinggal tulang belulang saja yang masih ada. Dengan heran kercak menghampiri kerangka itu dan tertarik melihat benda yang berkilauan. Benda itu adalah sebuah kalung emas yang tergantung di leher kerangka yang lebih kecil. Dia ambilnya kalung emas itu dan seperti nalurinya memberitahu, kalung itu dia pakai di lehernya, dikalungkan di kepalanya dan tergantung di leher. Dia senang sekali. Kemudian, dia melihat benda lain yang berkilauan, yaitu sebatang golong milik si muka hitam. Kalau kera lain tidak berani menyentuhnya, kercak mengambilnya dan bermain-main dengan golok itu sampai golok itu menggores lengan kirinya. Dia menjerit dan melepaskan golok itu, lalu melarikan diri dengan lengan kiri berdarah. Cepat dihisapnya luka pada lengannya, seperti yang biasa dilakukan pada kera kalau menderita luka dan segera dia mencari getah pohon liuliar di dalam hutan untuk mengobati lukanya. Dalam beberapa hari saja luka itu sembuh. Mula-mula, dia takut melihat golok itu. Akan tetapi akal. Budinya sebagai-sebagai manusia membuat dia memeranikan diri mendekat, dan menyentuh sambil ancang-ancang untuk lari apabila benda itu menggigitnya lagi. Akan tetapi benda itu diam tidak bergerak. Lalu diambil, dipegang pada gagangnya. Diayunya benda itu ke arah sebatang pohon dan batang pohon itu terbacok, terbelah dan tumbang. Dia terkejut akan tetapi juga girang sekali. Pada saat itu, terdengar kera-kera menjerit-jerit. Kercak terkejut dan cepat berlari ke arah suara. Dan dia melihat seekor kera di belit seekor ular sebesar pahanya. Kera itu tidak berdaya, mencicip-cicip dan kera-kera lain hanya dapat menjerit-jerit ketakutan. Melihat seorang kawannya dalam bahaya, kercak segera melompat dekat dan dia teringat akan golok yang masih terpegang di tangannya dan batang pohon yang tertotong oleh goloknya. Maka, cepat diangkatnya golok itu. Ular yang melihat kercak berani mendekati, lalu mengangkat kepalanya dan hendak menyerang. Akan tetapi kercak menggerakkan goloknya dengan kekuatan penuh dan leher itu pun putus. Libatannya terhadap kera tadi pun melonggar sehingga kera itu dapat melompat dan melarikan diri sambil menjerit-jerit. Kercak sendiri melompat menjauhi, akan tetapi dia memandang dengan hati gembira melihat hasil babatan goloknya. Ular itu mati seketika dengan leher putus titik. Semenjak peristiwa itu, kercak makin ditakuti semua kera, apalagi kemana-mana dia membawa goloknya yang tajam. Dan kini seolah menjadi raja tak bermah kota. Raja kera titik seperti diceritakan di bagian depan, pada waktu itu keadaan negara amat kacau balau. Banyak raja muda berdiri sendiri dan terjadilah perebutan kekuasaan yang tak kunjung henti. Ditambah lagi dengan penyerbuan bangsa Toba dan sekutunya dari barat dan utara sehingga pemerintah yang berkuasa di daerah-daerah tidak sempat melakukan penjagaan. Keamanan terhadap kehidupan rakyatnya. Karena itu, maka rakyat berusaha sendiri untuk melindungi diri dan hampir setiap orang belajar silat untuk menjada dan melindungi keluarga masing-masing. Partai-partai dan kelompok-kelompok persilatan berdiri untuk melindungi anggota masing-masing. Perusahaan, perusahaan pengawalan barang dan orang juga didirikan kaum persilatan di kota besar. Hukum rimba berlaku di mana-mana dan orang mengandalkan kekuatan sendiri untuk hidup. Pemerintah daerah tidak dapat diandalkan karena pemerintah sibuk dengan urusan sendiri, perebutan kekuasaan dengan daerah-daerah lain. Pada suatu pagi, serombongan terdiri dari selusin orang memasuki lembah iblis dengan membawa bermacam barang, buntalan kain-kain dan peti-peti barang. Mereka adalah sekelompok perampok yang baru saja berhasil menghadang serombongan pedagang yang dikawal membawa barang-barang dagangan dan merampas barang dagangan itu, lalu mengerahkan kawan-kawan mereka melakukan pengejaran sehingga para perampok itu nekat memasuki lembah iblis untuk menyelamatkan diri dari pengejaran banyak orang. Akan tetapi pihak pengejar, para piausu, pengawal barang, itu, yang bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang, melakukan pengejaran terus memasuki lembah yang ditakuti itu. Jumlah mereka ada 30 orang maka mereka menjadi berani. Ketika rombongan perampok itu tiba di tengah hutan lebat, para pengejar dapat menyusul mereka dan karena tidak mungkin melarikan diri lagi, kepala perampok itu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk melakukan perlawanan mati-matian. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara 12 orang perampok melawan 30 orang piausu yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan itu. Para perampok itu mencoba untuk melakukan perlawanan. Mati-matian, bukan untuk mempertahankan barang rampokan lagi, melainkan untuk mempertahankan nyawa. Namun, terjadilah pembantaian ketika 30 orang piausu itu mengetung dan mengeroyok dan seorang demi seorang para perampok itu terbantai, roboh bergelimpangan dan berlumuran darah. Para piausu yang marah itu membunuh semua perampok dan setelah mengambil semua barang rampokan itu, mereka lalu meninggalkan tempat itu dengan girang, penuh kemenangan. Banyak pasang net menonton pertempuran itu. Mereka adalah para kera yang ketakutan dan menonton dari pohon-pohon yang tinggi. Di antara mereka adalah kercak. Anak 10 tahun ini menonton dengan penuh perhatian, dengan jantung berdebar tegang dan aneh, tangan memegang golok dan matanya tidak pernah berkedip. Dia melihat makhluk yang seperti dia, kera-kera yang tidak berbulu, bertempur, menggunakan bermacam senjata, banyak pula yang memakai senjata seperti miliknya, saling bunuh memperebutkan barang-barang aneh. Dan semua kera berkulit halus itu menutupi tubuh mereka dengan semacam pembungkus. Setelah pertempuran selesai, semua orang yang menang bertempur pergi meninggalkan 10 orang yang sudah menggeletak mandi darah, kercak turun dari atas pohon, diikuti beberapa ekor kera besar yang masih takut-takut. Yang menarik perhatian kercak adalah senjata-senjata itu. Dia berganti-ganti memungut pedang, tombak, ruyung, akan tetapi semua dibuangnya kembali dan dia merasa bahwa semua barang itu tidak ada yang lebih baik daripada golok yang dipegangnya. Lalu dia merabah-rabah pakaian mereka. Ketika dia merabah seorang yang bertubuh tinggi kurus, orang itu bergerak sehingga dia terkejut, melompat jauh ke belakang dan siap dengan golok di tangan. Orang itu ternyata belum mati, dan disangka mati oleh para lawannya. Kini dia bangkit duduk dan melihat kercak, bocah berumur 10 tahun yang telanjang bulat dan memegang golok, rambutnya panjang terurai di punggung, orang itu terbelalak dan menggosok kedua mati dengan tangan untuk mengusir mimpi buruk itu. Akan tetapi, bocah itu masih berada di situ memandang kepadanya dengan aneh, berdirinya agak membungkuk seperti kera. Sobat kecil, kau tolonglah aku, orang itu menjulurkan kedua tangannya, lalu terkulai pingsan. Dia adalah kepala perampok yang bernama Bu Anki. Ketika Bu Anki sadar dari pingsannya, dia mendapatkan dirinya sudah berada di bawah pohon besar tak jauh dari tempat terbunuhnya semua anak buahnya. Dia membuka matu dan bangkit duduk, melihat bahwa luka di pundaknya sudah diobati dengan semacam getah yang membuat luka itu terasa dingin. Baru saja dia membuka matu dan bangkit, ada orang mengguyur kepalanya dengan air. Dia terkejut dan melihat bahwa yang melakukannya adalah bocah yang dilihatnya tadi. Ternyata anak itu membawa air dalam daun yang amat lebar dan air itu diguyurkan kepadanya. Kepala dan mukanya basah kutub, akan tetapi dia berterima kasih karena siraman air itu membuat dia merasa sejuk dan nyaman. Anak yang baik, engkau siapakah Bu Anki bertanya sambil duduk bersandar batang pohon. Mendengar suara ini, kerca nampak bingung dan dia mengeluarkan suara kerah yang cecawetan, sambil tangannya bergerak-gerak ke kanan kiri. Kini Bu Anki yang menjadi bingung. Diulanginya pertanyaannya namun bocah itu hanya dapat mengeluarkan suara seperti kerah dan berlomcat-lomcatan. Dia menghela. Napas panjang. Selama hidupnya mendengar pun belum daakan seorang anak manusia yang bersikap seperti kerah, telanjang bulat namun telah menyelamat tanyawanya. Dia lalu menudin ke arah dadanya sendiri dan berkata berulang-ulang, Bu Anki, Bu Anki, Bu Anki. Maksudnya hendak memperkenalkan namanya kepada anak itu. Kercak mendengarkan penuh perhatian. Karena suara itu berulang-ulang, dia lalu berusaha menirukan, Aki. Aki titik. Bu Anki tertawa bergelap mendengar namanya disebut Aki, karena begitulah orang tuanya dulu menyebutnya. Dan melihat Bu Anki tertawa, kercak juga ikut-ikutan tertawa, walaupun suara tawanya kakak kekek seperti suara monyet. Setelah agak lancar mengucapkan kata Aki, Bu Anki lalu menuding ke arah dada kercak dan berkata, Kau cu, kau cu tanda seru. Berulang-ulang. Kembali kercak menirukan, akan tetapi yang terdengar adalah akau, akau, akau titik. Kau cu menunjukkan bahwa anak itu adalah seekor kera, dan kembali Bu Anki tertawa. Agaknya inilah pelajaran pertama bagi kercak atau akau, yaitu bahwa tawa berarti baik dan benar. Demikianlah, setelah kesehatannya pulih kembali, Bu Anki yang tidak berani keluar dari lembah itu mulai hidup dengan akau yang mencarikan buah-buahan untuknya. Bu Anki mulai mengajarkan beberapa patah kata, dan mengajak akau untuk melemparkan semua mayat ke dalam jurang setelah melucuti pakaian mereka. Juga dia mengajarkan kera berpakaian kepada akau. Karena semua pakaian itu semua kebesaran, maka akau memakai pakaian menjadi kedodoran, akan tetapi setelah mengenakan pakaian, dia nampak lebih sebagai manusia. Daripada sebagai kera, agaknya, naluri dalam diri kercak atau akau memberitahu kepadanya melalui perasaannya bahwa dia telah bertemu dengan bangsanya, maka dia pun menurut saja segala yang diajarkan Bu Anki kepadanya. Bu Anki mengajarkan membuat api, menangkap binatang hutan dan memanggang dagingnya dan segala macam care hidup manusia biasa, walaupun care itu amat sederhana karena keadaan mereka hidup di lembah yang penuh hutan liar itu. Bu Anki adalah seorang kepala perambok berusia 45 tahun yang biasa hidup keras dan tidak mengenal perikemanusiaan. Entah sudah berapa banyak orang dibunuhnya, perempuan diperkosanya. Akan tetapi sekarang dia bersikap baik, seperti seorang guru yang tekun, sabar bagi akau. Hal ini bukan saja karena dia merasa telah diselamatkan nyawanya oleh anak itu, melainkan juga dia membutuhkan seorang kawan di tempat yang menyeramkan itu. Dengan bantuan akau, dia pun kini membuat sebuah rumah dari daun-daun dan kayu ranting jauh di atas pohon sehingga di waktu malam dia dapat hidup nyenyak tidak khawatir diganggu binantang buah seng waktu berlalu amat cepatnya dan tahu-tahu tiga tahun telah lewat sejak Bu Anki hidup bersama akau di dalam hutan di lembah iblis. Selama itu, Bu Anki tidak berani beranjak terlalu jauh dari rumahnya di atas pohon karena beberapa kali dia nyaris celaka diserang binatang buah sekalau saja tidak ada akau yang membelanya dan menyelamatkannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan seorang diri, seekor biruang besar menghadangnya dan menyerangnya. Bu Anki juga seorang yang kuat dan biasa menghadapi kekerasan, bahkan pernah belajar ilmu silat. Dengan pedang di tangan dia melakukan perlawanan mati-matian. Namun biruang itu menggereng-gereng dan menyerangnya dengan ganas sekali. Bacokan pedangnya dapat ditangkis dan pedangnya direnggut lepas oleh kaki depan biruang yang bercakar itu. Kemudian sebuah tamparan dari kaki depan biruang itu membuatnya tertelanting. Dalam keadaan gawat dia menjadi panik dan berteriak-teriak. Akau, tolo oong titik. Pada saat itu, akau muncul. Pemuda remaja berusia 14 tahun ini memang sudah tertarik oleh gerengang-gerengan biruang yang menjadi musuh utama para kera, maka dia sudah berlompatan dari dahan ke dahan, berayun-ayun menuju ke tempat itu. Dia melihat Bu Anki sudah menggeletak dan biruang itu siap untuk menerkamnya. Aki, diamlah, pura-pura mati kata akau yang kini sudah pandai bicara, lalu dia mengeluarkan teriakan melengking panjang, teriakan tantangan sebangsa keras seperti teman-temannya. Biruang itu melihat lawannya rebah tak berkutik, menjadi sangsi, apalagi mendengar tantangan kera, dia membalik dengan marah. Pada saat itu, akau sudah melompat dari atas dan membacokan goloknya dengan sekuat tenaga ke arah kepala biruang itu. Biruang raksasa itu menangkis dengan sapokan lengannya, akan tetapi karena bacokan itu kuat sekali, lengannya menjadi tergores dan kulitnya robek. Biruang itu menggereng marah dan kesakitan, lalu menerkam ke depan. Namun dengan tangkas dan gesit sekali akau sudah mengelak dengan lompatan ke kiri, kemudian goloknya membacok lagi, sekali ini melukai kaki belakang biruang itu. Setelah berulang kali menerima bacokan yang membuat kulitnya yang tebal tergores luka, biruang itu menjadi ketakutan dan melarikan diri. Bu Anki bangkit berdiri dan memandang kagum. Anak berusia 14 tahun yang tubuhnya sudah hampir sama tingginya dengan dia itu, kembali telah menyelamatkan nyawanya. Padahal anak itu sama sekali tidak pandai bersilat. Hanya gerakannya itu demikian ringan dan gesit seperti monyet, namun monyet yang banyak akalnya. Aki, lain kali jangan pergi sendiri jauh-jauh, bisa berbahaya, kata akau yang biarpun masih agak kaku, namun setelah selama 3 tahun setiap hari belajar bercakap-cakap dengan Bu Anki, dia sudah cukup pandai mengutarakan perasaan hati dan pikirannya. Akau, aku bosan berdiam di atas pohon atau di bawahnya setiap hari. Sudah 3 tahun aku berada di sini dan tidak pernah pergi lebih dari satu li jauhnya dari rumah kita. Aku bosan, akau kalau begitu, mari ku ajak kau jalan-jalan, Aki. Aku mempunyai sebuah tempat yang amat indah, guha-guha yang penuh dengan benda bercahaya titik. Wajah Bu Anki menjadi berseri. Benarkah, akau? Mari kita pergi bermain-main ke sana titik. Perjalanan itu cukup jauh menyusup lembah, kita harus berangkat pagi-pagi benar agar dapat sampai di sana dan dapat kembali lagi titik. Demikianlah, pada keesokan harinya, sebelum terang tanah, baru saja sinar matahari menerangi angkasa, mereka sudah berangkat menuju ke arah Netohari, ke timur. Bu Anki merasa gembira sekali. Karena dia memang sudah bosan setengah mati setiap hari harus tinggal saja di situ. Bahkan berburu binatang untuk dimakam pun dilakukan oleh akau, dan dia tidak diperbolehkan meninggalkan tempat itu jauh-jauh. Kini dia melangkah lebar di samping akau, seorang tua berusia 48 tahun dan seorang pemuda. Remaja berusia 14 tahun, beberapa ekor kerah hendak ikut, akan tetapi akau mengusir mereka. Dahulu, sebelum bertemu dengan Bu Anki, dalam perantauannya menjelajahi lembah, dia menemukan tempat itu dan dirahasiakannya. Dia tidak ingin tempat itu dijadikan tempat tinggal para kera dan menjadi kotor. Setelah matahari naik tinggi, tibalah mereka di lereng yang penuh batu-batu. Itu di sana tempatnya akau menuding. Bu Anki memandang gembira. Perjalanan tadi saja sudah cukup mendebarkan hati. Mereka bertemu dengan binatang-binatang buas. Kalau saja tidak bersama akau, entah bagaimana jadinya. Tak mungkin dia dapat melewati binatang-binatang buas seperti biruang, harimau dan ular-ular besar itu. Akau membawanya naik ke pohon dan melompat dari dahan ke dahan, bergantungan pada akar gantung dan melewati binatang-binatang itu dengan selamat. Kini mereka tiba di bagian yang penuh batu-batuan, dan dari jauh dia melihat bahwa yang ditunjuk akau itu adalah sederetan guha-guha besar. Mari kita ke sana kata akau dan mereka berlari-lari menuju ke tempat itu. Ada guha yang penuh dengan arca-arca, sebagian dari arca itu belum sempurna benar, belum selesai dibuatnya. Dan akau menarik tangannya diajak ke sebuah guha yang kecil di sudut. Di sini tempat batu-batu berkilauan itu karanya gembira melihat kawannya gembira. Dan begitu memasuki guha itu boanki terbelalak dan cepat lari memasuki guha, berabah dinding guha yang berkilauan. Emas tanda seru. Emas tanda seru. Kita kaya raya tanda seru. Ahaha, banyak emas di sini, akau titik. Emas? Kaya raya? Apa itu akau lingkung karena belum pernah dia mendengar sebutan emas dan kaya raya? Boanki menjadi diam. Bodoh dia kalau sampai memberitahu akau. Mungkin saja pada suatu hari akau akan bertemu orang lain dan kalau dia bicara kepada orang itu tentang guha ini, dan tentang emas, ah, dia harus cerdik. Tidak apa-apa, akau. Ini adalah batu biasa, hanya berkilauan. Dan kita gembira. Aku gembira karena di sini indah sekali. Aku ingin tinggal di sini, akau titik. Tidak, aki. Kita harus pulang ke tempat kita. Di sini kita akan kelaparan, tidak ada buah-buahan, juga jarang ada binatang buruan. Mari kita pulang sebelum malam tiba, aki titik. Tidak, aku tinggal di sini, titik. Kemudian dia melihat betapa akau mengerutkan alisnya. Ah, dia tidak boleh membuat akau curiga, maka Bo Anki lalu tertawa. Ah, baiklah akau, mari kita pulang titik. Akau nampak gembira kembali setelah Bo Anki mau diajak pulang. Malam itu, di atas pohon, Bo Anki gelisah tak dapat tidur. Dia tahu bahwa akau tadinya putra manusia biasa, bahkan dari kalung yang dipakainya, yang ada huruf cian, agaknya orang tuanya bermarga cian. Kalau sampai ada orang lain yang tahu bahwa tak jauh dari situ, hanya perjalanan setengah hari, terdapat guha penuh dengan emas, tentu akan ada saingan baginya. Tidak boleh, dia harus mendapatkan semua emas itu, lalu berusaha keluar dari lembah ini dan menjadi seorang yang kaya raya. Akan tetapi akau menjadi penghalang baginya. Selain mungkin akau akan menghalangi dia mengambil emas, juga akau perlu disingkirkan, karena dapat memberitahu orang lain. Benda memiliki daya pengaruh yang amat kuat bagi manusia. Karena dari benda-benda ini manusia memperoleh berbagai kesenangan, maka kalau tadinya manusia mempergunakan benda bagi keperluan hidupnya, kemudian keadaannya malah berbalik. Benda menguasai batin manusia. Saling bunuh karena benda, bahkan di antara saudara sendiri timbul pertengkaran dan permusuhan karena saling memperebutkan benda. Namanya saja benda mati, akan tetapi daya pengaruhnya sungguh besar, melebih pengaruh daya lain. Demikian pula dengan Bu Anki. Tadinya dia menganggap akau sebagai teman hidupnya di tempat terpencil itu, selain sebagai penolongnya dalam segala hal. Akan tetapi begitu dia melihat emas, semua itu terlupa. Daya pengaruh emas yang berkilauan itu mempengaruhi dan mencengkramnya, dan untuk mendapatkan emas itu, dia bersedia melakukan apa saja, yang sejahat-jahatnya sekalipun. Mendapatkan emas itu berarti kesenangan, kemuliaan, karena kaya raya dan untuk mendapatkan itu, jangankan hanya akau yang bukan apa-apanya, bahkan andai kata akau itu saudaranya sendiri sekalipun, mungkin akan didikorbankannya juga. Kalau kita tergesa mengatakan bahwa Bu Anki seorang yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, maka sebaiknya kita menengok kepada diri sendiri, apakah kita tidak pernah bertengkar karena uang dengan sahabat baik kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan istri atau anak kita sendiri? Kalau sudah begitu, baru kita tahu betapa hebat dan kuat daya pengaruh benda itu mencengkram batin kita. Pada keesokan harinya Bu Anki bangun kesiangan karena semalam dia hampir tidak tidur. Ketika dia membuka matanya, akau tidak berada di sampingnya. Dia tahu bahwa akau pagi-pagi sekali tentu sudah bangun dan kini tentu sedang mencari buah atau berburu kelinci, karena dia sudah melihat api unggung di bawah pohon. Dia lalu merayap turun dan membuat minuman air dengan mencampurkan semacam daun pengganti di yang cukup sedap di dalam air yang sudah mendidih itu. Selama ini dia sudah membuat semacam periuk dari tanah untuk memasak air dan membuat masakan dari daging buruan dan sayuran yang dapat ditemukan di hutan itu. Tak lama kemudian, benar saja akau datang membawa buah-buahan dan seekor kelinci yang dapat ditangkap dengan melemparnya dengan batu. Aki, aku berhasil menangkap seekor kelinci gemukatannya gembira ketika melihat Aki sedang membuat minuman. Bagus, akau, kata Aki sambil tertawa. Akau yang tidak mencurigai sesuatu segera mengguliti kelinci seperti yang diajarkan kepadanya oleh Bu Anki. Dengan sangat asik daya mengerjakan ini, menggunakan goloknya, tidak tahu bahwa Bu Anki mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba saja Bu Anki mengerahkan tenaganya dan menghantam tengkuk anak itu dari belakang. Duk tanpa dapat mengeluarkan suara akau terpelanting dan tak sadarkan diri lagi. Hantaman itu keras sekali, dilakukan dengan tangan terbuka miring. Kalau tengkuk orang lain yang dihantam Bu Anki seperti itu, tentu tulangnya akan patah. Akan tetapi, hantaman itu tidak mematahkan tulang tengkuknya, akan tetapi guncangan hebat pada kepalanya membuat dia roboh pingsan. Bu Anki mengambil pedangnya dan hendak mengayun pedang itu memenggal batang leher akau. Akan tetapi perbuatan ini tidak jadi dilakukan. Akan mengotori tempat ini dan merepotkan harus mengurus mayatnya, pikirnya. Lebih baik dia dikirim ke dalam jurang menyusul mayat-mayat temannya dulu. Maka, dia pun tenang-tenang saja mengikat kedua tangan akau ke belakang tubuhnya, lalu melanjutkan mengguliti kelinci dengan golok milik akau. Bu Anki adalah bekas penjahat besar yang entah sudah berapa puluh kali membunuh manusia. Maka apa yang dilakukannya terhadap akau merupakan perbuatan yang bagai-nya kecil artinya. Tak lama kemudian akau mengeluarkan suara rintihan. Kepalanya bagian belakang terasa nyeri sekali, mengentak-entak rasanya dan pening. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Bu Anki sedang memandangnya dengan senyum aneh. Akau berusaha untuk bangkit akan tetapi terguling kembali. Dia tidak mampu menggerakkan kedua tangannya yang dipelikung ke belakang dan diikat titik. Aki tanda seru. Kenapa tanganku ini? Lepaskan. Katanya. Bu Anki tersenyum menyerengai. Akau, engkau harus pergi dari sini. Aku tidak mau lagi tinggal bersamamu titik. Pergi? Kemana? Tanya akau heran dan kini, setelah tahu kedua tangannya terikat, dia mampu bangkit dan berdiri. Ke neraka kata pula Bu Anki sambil tertawa. Neraka? Di mana itu? Hahaha, mari ku tunjukkan engkau di mana neraka itu. Hayo jalan. Titik. Dengan golok yang berlumuran darah kelinci di tangan, Bu Anki menodong dan mendorong akau untuk berjalan. Akau tidak dapat membantah karena golok itu menusup punggungnya. Terpaksa dia melangkah maju dengan penuh keheranan. Dia masih belum mengerti apa yang dimaukan oleh kawannya itu. Hayo, terus maju, jangan menengok ke belakang hardlik Bu Anki. Akau maju terus sampai di tepi jurang yang amat dalam itu. Dia berhenti. Hayo terus jalan, di bawah sana itulah neraka. Engkau harus pergi ke sana titik. Lebih banyak nalurinya daripada pikirannya yang memberitahu akau apa yang sesungguhnya terjadi. Aki hendak membunuhnya. Dia membalik dan terdengar gerengan di kerongkongannya. Engkau, engkau jahat katanya berkali-kali dan kini dia merontah-rontah dan kedua kakinya menendang-nendang ke arah Bu Anki. Bu Anki tidak tahu bahwa kalau tadinya akau menurut saja, bukan karena akau takut, melainkan karena dia tidak tahu apa yang dikehendaki Bu Anki, bahkan belum menyangka jelek. Baru sekarang dia tahu bahwa Bu Anki hendak membunuhnya, maka dia melawan. Hal ini tentu dilakukan sejak tadi kalau dia sudah mengetahuinya. Dia mengeluarkan teriakna teriakan seperti kera marah ketika menendang-nendang. Bu Anki terkejut dan cepat menggerakkan goloknya menangkis tendangan itu. Kera acak kaki kanan akau terkena golok dan terluka pahannya berdarah-darah dan dia pun roboh tertelanting. Namun dia bangkit berdiri lagi dengan loncatan sigap. Kalau hanya luka kecil itu saja, tidak mungkin dapat membuat akau menyerah. Kembali golok menyambar. Terang tanda seru golok itu ditangkis sebatang pedang di tangan seseorang kakek tua yang usianya tentu sudah 70 tahunan. Namun, ketika pedang menangkis, golok terpental dan Bu Anki merasa tangannya tergetar. Eh, siapa engkau? Jangan mencampuri urusanku mentak Bu Anki marah. Sementara itu, seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 15 tahun, cepat melepaskan ikatan tangan akau yang terluka pahak kirinya. Kakek itu berkata, Sobat, engkau hendak membunuh anak itu, bagaimana kami tidak akan mencampuri titik? Kalau begitu, aku akan membunuhmu lebih dulu dia menyabitkan golok yang berlumuran darah kelinci itu kepada si kakek yang cepat menangkis dengan pedangnya. Kemudian Bu Anki mencabut pedangnya dan menyerang kakek itu dengan ganasnya. Kakek itu berpakaian seperti sastrawan, dan walaupun gerakan pedangnya amat indah, namun dia sudah terlalu tua, gerakannya sudah amat lambat sehingga Bu Anki yang keras dan kasar itu menyerang bertubi-tubi, kakek itu mulai terdesak. Sementara akau yang sudah bebas tangannya, menjadi marah sekali kepada Bu Anki. Dia mengeluarkan gerangan seperti kera kalau marah, mendesisi, desis dan melihat goloknya terlempar ketika disabitkan Bu Anki dan ditangkis kakek itu. Dia lalu melompat, menyambar goloknya dan melompat ke atas pohon dengan kecepatan seekor kera. Kemudian di dari atas pohon itu dia terjun dengan cepat menukik ke bawah, menyerang Bu Anki yang sedang mendesak kakek itu. Ketika mendengar gerangan yang menakutkan dari atas, Bu Anki mengangkat pedangnya menangkis. Golok itu dengan amat kerasnya bertebu pedang, akibatnya pedang dan golok menjadi patah-patah dan akau sudah menerkam kepala Bu Anki. Bu Anki terkejut sekali ketika tahu-tahu tubuh akau sudah berada di atas punggungnya dan dia menronta-ronta, akan tetapi tiba-tiba dia merasa ada gigitan di lehernya dan kepalanya diputar sekuatnya oleh akau. Terdengar bunyi krek-krek tulang leher itu patah. Setelah akau melepaskannya, tubuh Bu Anki terpelanting dengan kepala miring dan leher terobek gigi akau. Akau berdiri di atas dada Bu Anki dan menepuk-nepuk dadanya sambil menggereng-gereng seperti lagak kera yang menang dalam pertandingan. Kakek dan pemuda remaja itu memandang dengan bengong, juga ngeri. Setelah melampiaskan kemarahannya seperti seekor kera, akau melihat dua orang itu dan baru ia teringat bahwa dia adalah seorang manusia, bukan seekor kera. Maka dia lalu turun dari dada mayat Bu Anki dan menghampiri kakek itu. Kalian telah menolongku. Kalian orang-orang baik, tidak jahat seperti aki titik. Dia menuding ke arah mayat itu. Siapakah dia? Dan mengapa dia hendak membunuhmu dan siapakah engkau kakek itu bertanya dengan suaranya yang lembut. Dia aki dan aku akau. Dia orang jahat, dulu ku selamatkan sekarang dia malah hendak membunuhku. Jahat. Jahat, seperti ular akau menuding-nuding mayat itu. Kakek itu menghampiri akau. Mari kita kuburkan dulu aki itu, baru kita bicara. Yang Cien, mari bantu aku menggali lubang titik. Nanti dulu, apa yang akan kau lakukan? Menggali lubang? Untuk apa? Tanya akau heran, dan penuh curiga. Setelah apa yang dia alami dari aki, dia menjadi curiga pada manusia. Dia telah mati, akau. Kita harus mengubur mayatnya titik. Mengubur? Apa itu? Jena bagaimana mengubur mayar adalah menanam mayat itu di bawah. Tanah, memasukkan ke dalam galian dan menimbuni dengan tanah agar tidak membusuk dan tidak dimakan binatang buas. Akau mengangguk-angguk. Akan tetapi, aki dahulu menyuruh aku membuang mayat-mayat itu ke dalam jurang. Dan dia tadi menyuruhku melompat ke dalam jurang pula titik. Itu jahat sekali, akau. Kalau orang mati haruslah dikubur, kalau tidak mayatnya akan dimakan oleh binatang buas. Dan membusuk, mendatangkan penyakit di sekitarnya titik. Akau mengangguk-angguk mengerti lalu dengan tekun dia membantu mereka menggali lubang. Setelah cukup dalam, jenazah itu dimasukkan dalam lubang dan ditimbuni tanah, barulah kakek itu mengajak cucunya dan akau duduk di bawah pohon tempat tinggal akau. Akau, perkenalkanlah. Aku adalah yang koit dan ini cucuku bernama yang cian. Kami kakek dan cucu baru saja memasuki daerah ini dan tidak mengenal jalan di tempat yang amat liar ini. Tadi kami melihat betapa orang yang kau sebut aki itu hendak membunuhmu, maka kami turun tangan menolongmu. Sebetulnya siapakah engkau? Di mana rumahmu dan siapapula orang tuamu kakek itu dan cucunya memandang penuh perhatian. Sebelum menjawab akau memperhatikan kedua orang itu. Yang koit seorang kakek tua sekali dengan pakaian sastrawan, kurus tinggi dan nampak lemah, sedangkan yang cian adalah seorang pemuda remaja yang sebaya dengannya, bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan. Pakainya juga seperti seorang sastrawan, dan pandang matanya tajam sekali. Namaku akau, dan rumahku di sana titik. Dia menunjuk ke atas pohon besar itu di mana terdapat sebuah gubuk dari ranting dan daun kering, seperti sarang burung yang besar sekali. Orang tuaku? Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Aku dibesarkan di sini, di antara kera-kera itu dan setelah aki tiba di sini, barulah aku diajari bicara oleh aki, memakai pakaian dan banyak hal lain titik. Kakek dan cucunya itu saling pandang, merasa aneh bahwa ada anak hidup di antara kera dan sekarang gerak-geriknya, kegesitannya, masih seperti kera. Siapa yang memberi nama akau itu titik? Juga aki, sebelum dia datang, kera-kera itu menyebut namaku kercak titik. Ketika mengucapkan kata kercak itu, dia persis monyet mengeluarkan suara mirip suara kercak. Kakek itu melihat kalung di leher akau, dan melihat betapa kalung itu terukir dengan huruf cian. Kukira orang tuamu bermarga cian, akau dan tentu namamu yang lengkap cian kau titik. Dia tidak mengatakan bahwa aki menyebutnya akau karena dia dianggap monyet atau sebangsa kera. Kau berarti kera. Aku tidak tahu, aku menemukan benda ini di antara tulang-tulang manusia titik. Dan bagaimana datangnya aki itu ke sini? Apakah dia mengatakan siapa dirinya dan dari mana dia datang tidak pernah? Dia datang bersama belasan orang, lalu diserang oleh puluhan orang. Semua temannya mati dan dia terluka berat. Aku merawatnya sampai dia sembuh dan selanjutnya dia tinggal di sini bersama ku titik. Kapan terjadinya itu kurang lebih 3-4 tahun yang lalu titik. Biarpun kera bicara akau kaguk dan tidak beraturan, namun cukup jelas dan dapat dimengerti. Dan kau bilang tadi mayat-mayat semua temannya itu tidak dikubur melainkan dibuang ke dalam jurang titik. Ya, aki yang menyuruh demikian titik. Dari penuturan ini saja kakek itu sudah dapat menduga bahwa aki itu bukan orang baik-baik, seperti kemudian ternyata betapa dia hendak membunuh akau yang pernah merawatnya ketika dia terluka. Akau, kami berdua ingin tinggal di tempat ini bersamamu. Apakah engkau menyetujui titik? Akau memandang kepada kakek itu, lalu kepada yang cian. Apakah engkau tidak akan berbuat jahat seperti aki tanyanya meragu? Tentu saja tidak, akau. Ketahuilah bahwa di dunia ini memang banyak sekali orang jahat, akan tetapi kami selalu menentang kejahatan. Bahkan kami semini dan hendak tinggal di sini adalah karena kami dikejar-kejar orang jahat. Kami akan tinggal di sini bersamamu, menjadi sahabatmu, bahkan kalau kau suka, engkau boleh memanggil aku kakek dan engkau menjadi cucuku, menjadi saudara yang cian. Maukah engkau titik? Akau tersenyum. Dari wajah kedua orang ini saja, nalurinya mengatakan bahwa wajah mereka sama sekali berbeda dari wajah aki. Sinar mata atli liar dan eras, sedangkan kedua orang ini bersinar mata lembut dan tajam. Aku mau, kakek. Dan yang cian menjadi kakakku titik. Demikianlah, sejak hari itu, kakek yang kuit dan cucunya, yang cian, tinggal di situ bersama akau yang nama lengkapnya cian kau cu atau nama monyetnya kercap. Kakek itu merasa tidak ada gunanya menceritakan tentang riwayat dia dan cucunya kepada akau, karena pemuda yang peradabannya sangat terbelakang itu tentu tidak akan menerti. Sesungguhnya yang kuit adalah bekas jenderal yang sudah mengundurkan diri karena sudah tua. Puterannya yang bernama yang kuan mewarisi kepandainya, baik kepandain silat, ilmu pedang maupun kesusastraan dan seperti juga ayahnya, yang kuan ikut pemela negara dari serbuan para suku toba dari barat dan utara. Sebagai seorang panglima, yang kuan amat tangguh dan besar jasanya. Akan tetapi dia pun seorang pemberani jujur dan adil. Seringkali, kalau dia melihat rekannya menyeleweng, berkorupsi atau melakukan penindasan terhadap rakyat mengandalkan kekuasaannya, dia akan menentangnya. Dengan ilmunya yang tinggi dan kedudukannya yang cukup berwibawa, dia merobohkan banyak pejabat tinggi yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Dengan demikian, dia mempunyai banyak musuh. Pada suatu hari, rumah penglima yang kuan dikepung orang-orang berkedok yang berilmu tinggi dan mereka itu mengahcurkan rumah, membakar dan membunuh. Yang kuan dan istrinya melawan mati-matian namun karena banyaknya pihak pengeroyok, akhirnya setelah merobohkan banyak pengeroyok, suami istri ini pun roboh dan tewas. Untung sekali bagi yang cien yang berusia 10 tahun, ketika penyerbuan terjadi, dia sedang berada di rumah kakeknya. Seorang anak buah ayahnya berlari memberi kabar tentang penyerbuan itu dan yang kuit maklum bahwa nyawa cucunya berada di dalam bahaya. Maka, dia pun mengajak cucunya untuk melarikan diri. Memang benar dugaannya, pihak musuh, yaitu mereka yang bekas pejabat dan mendendam kepada yang kuan. Melakukan pengejaran dan pencarian. Banyak jagoan disebar untuk mencari di mana adanya kakek dan cucunya itu sehingga kakek yang kuit yang sudah tua itu terpaksa harus lari ke sana kemari, berpindah-pindah tempat dan berganti nama untuk menyingkir dari pengejaran musuh-musuhnya. Sementara itu, tak lupa kakek itu melatih yang cien dengan ilmu silat dan ilmu sastra. Dalam kedua ilmu ini, ternyata yang cien berbakat sekali sehingga dia memperoleh banyak kemajuan titik. Kongkong, kata yang cien ketika dia berusia 14 tahun dan sudah tahu akan keadaan mereka yang dikejar-kejar musuh. Sungguh tidak enak kalau kita harus berpindah-pindah dan melarikan diri. Hidup ini rasanya tidak tenang selalu. Kenapa kita berdua tidak menanti sampai mereka datang dan melawan mewakah saja, kongkong titik. Kakeknya menghela nafas panjang. Semangatmu untuk melawan itu memang baik sekali, yang cien. Akan tetapi kalau hanya dengan semangat dan keberanian saja, maka akhirnya akan mati konyol. Tidak, engkau harus tetap hidup untuk melanjutkan cita-cita ayahmu yang ingin mempersatukan seluruh negeri dan mengusir bangsa Toba dari tanah air titik. Hem, engkau tidak tahu. Musuh ayahmu banyak sekali dan musuh utamanya adalah Bong Ji Kun, bekas menteri yang dipecat oleh raja karena koroksinya dibongkar ayahmu. Bong Ji Kun itu kaya raya dan mampu membayar jagoan yang berilmu tinggi dengan upah besar. Menurut kabar terakhir, dia telah berhasil membujuk Toat Beng Giamong untuk melakukan pengejaran terhadap kita dan untuk melawan Toat Beng Giamong, tenaga kita tidak akan mampu. Dahulupun ketika aku masih kuat dan muda, belum tentu aku mampu menandingi Toat Beng Giamong, malaikat mau pencabut nyawa, apalagi sekarang aku sudah tua titik. Kalau kita berdua mengeroyoknya, apakah kita tidak akan mampu mengalahkannya, kek titik. Air, kita berdua juga tidak akan menang. Apalagi, Datuk Sesat itu tentu memiliki banyak anak buah. Sudahlah, hilangkan pikiranmu yang hendak melakukan perlawanan kepada para pengejar dan pencari kita titik. Akan tetapi aku sudah bosan berlari-lari seperti ini. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang sepi, yang rahasia, yang tidak akan lagi didatangi orang? Di sana kita dapat hidup tenang dan aku dapat mempelajari dan memperdalam ilmu silatku tanpa gangguan titik. Tempat tersembunyi dan rahasia yang tidak akan didatangi orang? Ah, aku jadi teringat akan sebuah tempat yang kurasa cocok dengan yang kau maksud itu, yang cian. Akan tetapi kurasa tempat itu juga mengandung bahaya, walaupun bahayanya lain dari bahaya pengejaran musuh-musuh kita titik. Di mana tempat itu, Kongkong sebetulnya sudah tidak jauh lagi dari sini, di sebuah puncak di antara puncak-puncak yang banyak terdapat di Taisan, yang berada di bawah puncak itu dan disebut lembah iblis titik. Lembah iblis? Yang cian bertanya heran. Kenapa disebut lembah iblis titik? Entahlah, sudah ratusan tahun lamanya lembah itu disebut lembah iblis dan menurut kepercayaan orang di situ, memang tempat tinggal iblis dan setan sehingga tidak pernah ada orang berani naik ke sana. Bahkan seorang Kangkong sekalipun akan berpikir seratus kali lebih dulu sebelum berani naik ke sana. Hutannya lebat, binatang hutannya banyak dan buas titik. Ah, agaknya baik sekali untuk kita bersembunyi, kek. Aku lebih senang menghadapi ancaman binatang buas atau iblis sekalipun daripada ancaman pengejaran yang tidak ada hentinya selama empat tahun ini titik. Demikianlah, untuk menghindari pengejaran toat benggia mengeluitat dan anak buahnya, kakek yang koit akhirnya menuruti permintaan yang cian dan mereka masuk ke lembah iblis. Dan ketika mereka menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat itulah mereka melihat betapa Akau akan dibunuh oleh Bu Anki. Akan tetapi, semua ini tidak diceritakannya kepada Akau. Dan sejak hari itu, kakek dan cucunya menjadi pengganti Bu Anki, tinggal bersama Akau. Sungguh hal ini amat menguntungkan Akau, karena barulah dia tahu bahwa bangsanya ada yang beratak baik sekali seperti kakek dan cucunya ini. Mereka mengajarkan dia sehingga bahasanya menjadi semakin teratur dan semakin lengkap. Bahkan kakek yang koit yang melihat tenaga alam yang ada pada tubuh Akau, cekatan dan kuat seperti kera besar, lalu dia mulai mengajarkan ilmu silat kepada Akau. Dan ketika dia mengajarkan kau kun, silat monyet, kepadanya, Akau dapat melakukannya dengan baik sekali, bahkan lebih baik dari kakek itu sendiri. Dan memang gerakan-gerakan silat ini intisarinya atau dasarnya diambil dari gerakan seekor monyet, sudah dimiliki oleh Akau. Bahkan Yang Chin sendiri yang sudah belajar sejak kecil, tidak mungkin dapat menandingi Akau dalam hal kegesitan dan tenaga otot. Setelah hidup bersama kakek dan cucu ini, Akau mempelajari banyak tata kera kehidupan manusia dan sopan santun. Banyak pula tahu tentang kesusilaan. Hanya satu hal yang tidak disukai Akau, yaitu belajar membaca. Dia merasa sukar sekali dan akhirnya dia menolak untuk belajar membaca dan menulis. Dianggapnya pelajaran itu terlalu mengikat dan memaksa dia mengingat-ingat terus sampai kepalanya terasa puyeng titik. Dari Yang Chin, dia dapat mendengar banyak tentang kehidupan bangsanya, bangsa manusia, di kota-kota besar. Digambarkan oleh Yang Chin tentang rumah-rumah, tentang pakaian yang indah-indah dan lain-lain dan semua itu amat menarik perhatian Akau. Biarpun dia lebih banyak bergaul dengan Yang Chin, namun dia tidak pernah melupakan kawan-kawan keranya. Yang Chin sampai melongo terheran-heran melihat Akau bergelut dan bermain-main dengan para kera itu jauh tinggi di atas pohon, berayun-ayun, berlompatan, bahkan cecowatan bercakap-cakap. Dari keterangan Akau bahwa 4-5 tahun yang lalu dia bertemu dengan Bo An Ki sebagai manusia pertama yang dijumpainya, maka Yang Chin dapat menduga bahwa Akau hidup sejak bayi di antara kera sampai berusia kurang lebih 10 tahun, sungguh merupakan hal yang luar biasa sekali. Dan Yang Chin yang dekat dengan Akau ini mulai berkenalan dengan kera-kera besar itu dan suka ikut bermain-main pula. Kalau sedang melakukan latihan ilmu silat dengan Akau, biarpun tingkat kepandainya jauh lebih tinggi, namun dia merasa betapa cepatnya gerakan pemuda yang kini disebut Su, adik seperguruan, itu. Akau juga diajari untuk menyebut Su Heng, kakak seperguruan, kepadanya. Bahkan agak sukar baginya untuk mengalahkan Akau saking cekatannya sutenya itu, kecuali kalau dia mengerahkan Sinkang, barulah dia mampu mengatasi tenaga otot adiknya itu. Di samping ilmu silat, yang kebanyakan dilatih oleh Yang Chin, kakek Yang Koit juga mengajari Akau untuk menghimpun siulan, bermeditasi titik. Akan tetapi, Akau juga tidak sabar dengan latihan sama di itu, maka dia sukar memperoleh kemajuan dalam hal ini. Tanpa terasa, mereka tinggal di dalam lembah itu selama lima tahun, dan tak pernah sekalipun ada orang yang melakukan pencarian sampai ke tempat itu. Mereka benar-benar hidup tentram dan penuh damai, akan tetapi juga terasing, tidak pernah bergaul dengan manusia lain. Pada suati pagi, ketika Yang Chin dan Kau Chu terbangun dari tidurnya, mereka terheran melihat kakek Yang Koit masih belum bangun. Biasanya, kakek itu pagi-pagi sekali sudah bangun. Terima kasih telah menonton!